Halo sobat pedas semuanya, ketemu lagi di youtube channel kita Bum Dapur Di video kali ini kita akan coba membuat resep sambal korek Yang penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya? Yuk simak video ini sampai selesai Oke, ini dia bahan-bahannya Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di deskripsi box di bawah video ini ya Oke, pertama-tama kita masukkan dulu 9 buah cabai rawit merahnya ya Kemudian disini saya pakai setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh penyedap rasa Atau bisa kalian ganti dengan micin Kita masukkan semuanya ke dalam cobek ya Untuk cabai rawit merahnya sudah saya bersihkan dan saya cuci bersih terlebih dahulu ya sobat Untuk sobat pedas semuanya perlu diketahui bahwa sambal korek itu adalah salah satu sambal Yang mudah dan gampang banget dibuat Dan bisa digunakan untuk hampir segala jenis makanan loh Kemudian kita haluskan seperti ini ya sobat Kita ulek kasar saja seperti ini Karena kalau untuk sambal koreknya Yang kita ketahui bersama bahwa teksturnya tidak halus ya sobat Teksturnya agak kasar seperti ini Oke setelah hasilnya seperti ini Kemudian disini saya pakai 4 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih ya sobat Untuk bawangnya sudah saya kupas bersih terlebih dahulu Kemudian akan saya ulek seperti ini Kita ulek kasar saja ya sobat Kamu bisa menggunakan sambal korek ini untuk sambal cocolan Atau dicampur dengan ayam, tahu dan tempe penyet loh Kalau di Jawa Tengah atau di daerah Jawa Tengah itu Tepatnya di Kartasura ya Terkenal sebagai sambal pendamping bebek goreng loh Jadi disana itu sambal korek sangat cocok untuk mendampingi si bebek goreng ini loh sobat Oke kita ulek kasar seperti ini saja Kalau dirasa cukup Oke seperti ini bentuknya ya Kemudian disini saya pakai sekitar 1 sendok minyak panas Kita akan tuang ke dalam cobeknya seperti ini Minyak gorengnya lebih enak kalau minyak goreng bekas menggoreng ayam ya sobat ya Agar rasanya lebih nikmat Setelah minyaknya kita tuang seperti ini Kemudian kita aduk lagi sambil kita ulek ya sobat Dan jangan lupa untuk koreksi rasanya ya Dan tara ini dia sambal korek ala bung dapur Oke disini saya akan coba menyantap sambal korek dengan 2 buah ayam goreng Kita akan coba makan dengan sambal koreknya ya sobat Karena sambal korek sangat nikmat jika disantap dengan ayam goreng loh Oke seperti ini Mari kita coba Terima kasih yang sudah menonton video kita sampai selesai Dan untuk sobat pedas semuanya yang suka dengan kumpulan video kita Jangan lupa untuk tonton semuanya Dan jangan lupa untuk kalian share ke teman-teman kalian Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Sampai bertemu di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa